Sepanjang tahun 2018, tidaknya 17 pemimpin daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Bupati Cirebon, Sunjaya, Purwadi, Sastra menambah panjang daftar kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Lembaga anti rasuah kembali beraksi menumpas korupsi. Kali ini giliran Bupati Cirebon, Sunjaya, Purwadi, Sastra terkena operasi tangkap tangan yang digelar KPK. Sunjaya terjaring KPK diduga terkait kasus suap jabatan. Sesaat setelah Sunjaya diciduk KPK, pemuda yang tergabung dalam aktivis muda Kabupaten Cirebon bahkan langsung memanjatkan sujud syukur atas penangkapan tersebut. Ya, sekarang kita bisa menyaksikan banyak hal. Contoh seperti mutasi selama ini tidak pernah dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Seperti mutasi yang terakhir kemarin itu adalah mutasi yang ke-21 kali. 21 kali. Selama menjabat itu, Kang? Selama menjabat 5 tahun. Yakin. Karena satatannya sih ada. Ada datanya. Ada datanya. 21 kali. Berarti per satu tahun itu kurang lebih 4 kali beliau melakukan mutasi. Sekarang bagaimana roda pemerintahan akan berjalan dengan benar? Manakala, satu tahun 4 kali orang yang duduk di satu tempat itu berbeda-beda, sehingga bagaimana program bisa menjalan dengan sebagaimana mestinya itu tidak pun bisa terasa. Belum berakhir tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjaring setidaknya 17 kepala daerah dalam kooperasi tangkap tangan. Kepala daerah yang tertangkap mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur. Kejahatan korupsi menjadi penyakit yang menggerogoti masyarakat sehingga harus diberantas bahkan hingga ke pucuk pimpinan. Tingginya biaya kampanye politik di Tengah Rai menjadi pemicu banyaknya kepala daerah terjaring OTT KPK. Keterlibatan kepala daerah dalam kasus-kasus korupsi mengisyaratkan pada partai agar lebih selektif dalam memilih kader yang akan maju menjadi pemimpin daerah.